Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel youtube saya, saya Captain Syahili Pada channel youtube ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency Jadi kalau misalnya teman-teman suka dengan seputaran crypto, make sure to hit the subscribe button And don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas di dalam video ini Guys, saya pengen berikan update seputaran bitcoin As you can see, bitcoin finally break out dari trendline yang sudah kita bahas dari beberapa hari lalu Jadi teman-teman kalau misalkan ingat, kita itu memang sudah ada, apa namanya, bukan prediksi Saya lebih prefer bilang ini analysis ya, dimana bitcoin itu berpotensi membentuk semacam wave 1, wave 2, wave 3, wave 4 Dan terakhir menuju ke wave 5 Nah so far sih, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan ke teman-teman Terkait dengan beberapa skenario yang mungkin terjadi terhadap bitcoin Jadi make sure kalian nonton video ini sampai selesai ya Nah teman-teman, pertama saya akan mulai dari time frame daily terlebih dahulu Jadi seperti yang kita ketahui teman-teman, waktu lalu saya sempat sampaikan ya Bahwa sebenarnya ada key support yang sangat dilupakan oleh banyak orang ya Dimana belakangan ini mereka terfokus dengan narasi bahwa bitcoin itu berpotensi drop sampai ke sana 38 ribu Even saya sekalipun, saya akuin teman-teman Tapi by the time saya deep research dan semakin dalam melakukan analysis Saya menyadari satu hal teman-teman Bahwa jika seandainya semua orang melakukan order beli di harga 38 ribu Pertanyaannya adalah siapa yang mau jual bitcoinnya teman-teman Karena by the time market mencapai 38 ribu, menurut saya personally Atau mungkin menurut teman-teman sekalian pasti berpikir harga tersebut terlalu rendah Untuk kita jual barang kita, ibaratnya kan seperti itu Prinsip di dalam trading untuk kita mencari untung adalah beli di harga rendah dan jual di harga tinggi Itu kan sederhana banget teman-teman Nah kalau misalkan seandainya people still selling their bitcoin sampai di kisaran 38 ribu Pada saat kita mau beli, pertanyaannya siapa yang jual gitu kan Nah oleh karena itu, whales atau big fund itu sebetulnya hanya punya kesempatan di kisaran area ini Itu kalau menurut pendapat saya Waktu lalu kita sudah sempat bahas ya teori yang saya anggap bahwa kayaknya teori konspirasi nih gitu Kenapa? Soalnya gini loh teman-teman Kalau misalkan whales membuat narasi dan membangun supaya orang-orang ini istilahnya tidak berani gitu ya Istilahnya untuk melakukan order buy disini dan lebih prefer menunggu sampai kisaran harga 38 ribu Otomatis whales ini kan pasti akan kesulitan ya untuk melakukan akumulasi Dan tentunya dia gak mau kita megang barang lebih banyak dari mereka That's why mungkin hal ini juga yang menjadi penyebab kenapa bitcoin finally break out pada hari ini gitu Dan kenapa pemilihan tanggalnya tetap di tanggal 1 Oktober ya Jadi bener-bener September itu dibuat seakan-akan rate month-nya buat bitcoin And then di 1 Oktober langsung dipump gitu ya Nah sebenarnya teman-teman gini Kalau misalkan saya boleh ingatkan ya Sebetulnya key-nya itu atau kuncinya itu adalah di support yang di kisaran 41 ribu ini gitu Karena kalau misalkan kita udah bertahan di kisaran area ini itu sebenarnya udah bagus banget Kalian ingat ya bitcoin drop ya kan And then ada resistance nahan di pergerakan kisaran 40 ribu dollar Lalu di kisaran bulan Agustus lalu atau awal Agustus itu di flip yang sama bitcoin Otomatis yang tadinya posisinya resistance, 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 resistance Sekarang berubah jadi support Dan merupakan hal yang wajar jika harus ngetest terhadap support yang terlebih dahulu Belum memang bitcoin ini antara meneruskan penguatannya atau istilahnya yaudah gitu Memang udah saatnya dia masuk bear market gitu Tapi kan banyak orang percaya bahwa bear market itu sebetulnya Belum tentu terjadi di ya mungkin kisaran-kisaran bulan-bulan ini gitu ya Kita berbicara masih ada potensi Sampai awal tahun depan bitcoin ini masih bisa kena pump lagi gitu Bagi sebagian orang tentu percaya dengan hal tersebut That's why Kalau misalnya teman-teman ingat sebetulnya sih di group advance pun saya sudah sempat kirimkan ya Gambar ini gitu Ini kebetulan chart yang saya bikin di group advance ya Kalian bisa lihat disini website-nya kelihatan gak ya Oh gak kelihatan ya Eh sorry iya gak kelihatan ya Jadi ini dari discord saya langsung Jadi memang kita waktu lalu sempat bilang ya bahwa Ada potensi loh sebenarnya kita ketahan di kisaran kis support ini Dan akhirnya kita bener-bener ngeliat adanya rebound gitu Bukan berarti kita hebat atau kita cenayang gitu Tapi memang ada beberapa hal yang menurut saya menuju ke arah sana gitu Berdasarkan technical analysis Pertama Fibonacci 50% itu bisa dikatakan sejajar gitu Atau menjadi confluence dengan Fibo Eh sorry dengan key support yang berada di kisaran area tersebut Jadi itu sebenarnya sangat strong ya Kalau kita nilai dari sana gitu Lalu yang kedua Kalau misalnya teman-teman masih ingat Saya waktu lalu sempat sampaikan bahwa kita itu membentuk yang namanya hidden police divergence Dan hidden police divergence ini sebenarnya adalah pertanda bullish continuation ya Karena secara RSI dia membentuk lower low Tapi kok marketnya malah higher low gitu loh ibaratnya ya Teman-teman pasti kebayang ya Kalau misalkan RSI di bawah itu kan orang bilangnya sebagai area oversold Nah berarti penurunan yang terjadi disini dan yang ada disini Itu lebih condong oversold yang berada disini teman-teman Dan karena oversold istilahnya sedikit lebih di atas dibandingkan pergerakan yang sebelumnya Otomatis itu sebenarnya adalah satu indikasi Bahwa bagi market saat ini area ini sudah dikonsider sebagai area bottom Dan kalau misalkan teman-teman masih ingat ya Dengan beberapa skenario yang sebelumnya saya sempat bahas Terutama pada time frame daily Adalah ketika saya sampaikan bahwa bitcoin itu memang punya potensi Dia bertahan di kisaran FIBO 50% Dimana berdasarkan Elliott Wave Theory Correction Wave-nya Itu memang kalau misalkan di kisaran area tersebut itu memang sudah kelihatan gitu ya Kalian bisa lihat ya di wave 2-nya itu 30-40% Itu bertahan antara 61,8-78% Secara time frame daily, yes kita itu berada di 50% Didukung dengan adanya hidden bullish divergence juga Namun kalau misalkan secara time frame 4 jam Yang waktu lalu saya sempat sampaikan ke teman-teman adalah Ada potensi kita bertahan di 78,6% Walaupun beberapa saat yang lalu saya sempat sampaikan Bahwa bitcoin ini menunjukkan sign of weakness Bahkan salah satu member di grup ada yang bilang Ini berpotensi membentuk semacam head and shoulders gitu ya Tapi kalau saya personally waktu lalu saya sampaikan Saya kurang setuju karena head and shoulders itu kecenderungan muncul di bagian atas dari sebuah uptrend Yang berarti indikasi reversal gitu ya teman-teman Nah sekarang si head and shoulders ini munculnya di bawah Menurut saya pribadi ini cenderung tidak terlalu Bisa dibilang tidak terlalu mengancam lah untuk pergerakan bitcoin ya Karena pada intinya waktu lalu saya sempat sampaikan soal perhitungan ini teman-teman Jadi saya coba cek dulu ya Mungkin biar lebih make sure ya untuk maksudnya untuk memastikan ya teman-teman Bahwa bahwanya saya disini saya nggak bohong ya gitu ya teman-teman ya Nah ini masih ingat ya analisis yang saya berikan waktu lalu Saya sampaikan bahwa wave 2 itu berpotensi disini Bertahan antara 61,8 dan 78,6% Karena simple banget di kisaran area tersebut itu secara probabilitas cenderung lebih besar dibandingkan yang lain Which is itu 40% teman-teman Dan seperti yang kita lihat Ya perhitungan saya terakhir wave 3 itu memang sampai di kisaran wave B nya kita Kenapa? Soalnya gini Teman-teman lihat ya Perhatikan baik-baik Saya akan gunakan chart kosong Jadi saya akan review sekali lagi untuk perhitungan analisis saya Jadi teman-teman juga bisa sambil belajar disini Pertama Consideration saya adalah Designing channel yang terbentuk pada time frame daily Saya sempat sampaikan bahwa Designing channel ini itu mampu Eh sorry Sorry Mampu menahan pergerakan Bitcoin di kisaran area ini gitu Dan waktu lalu saya sampaikan sederhana sekali teman-teman Bahwa time frame daily itu ada key support di kisaran area 40 ribu dollar Which means secara pergerakan itu berada di kisaran area ini 40 ribu dollar ya Nah breakout pada support itu Eh sorry breakdown pada support akan ngelead Bitcoin ke arah yang lebih rendah Tapi kalau misalkan breakout pada resistance line di triangle pattern yang terbentuk disini teman-teman Ini tentunya akan memberikan power untuk Bitcoin kembali rebound ya Waktu lalu saya sempat sampaikan Nah sekarang pertanyaannya Kenapa berpotensi bertahan di kisaran area ini Pertama teman-teman perlu ketahui Disini itu ada key support Yang sebelumnya sempat nahan pergerakan Bitcoin drop lebih jauh Nah pergerakan tersebut itu di bridge atau ditembus oleh orang yang melakukan sell atau short dari area ini gitu Dan setelah itu kita bisa lihat ya berfungsi sebagai strong resistance Nah sekarang karena kita posisinya sudah break dari strong resistance ini Maka kita bisa asumsikan area ini adalah area next stopnya Atau kemungkinan area yang akan dites sama si Bitcoin gitu Karena setelah saya melakukan perhitungan berdasarkan Fibonacci retracement Sekalipun kalau kita gunakan Fibonacci eksternalnya Kalian bisa lihat ya Untuk pergerakan di kisaran area tersebut itu terdapat Fibonacci 161.8 Yang artinya juga merupakan key atau confluence of resistance pergerakan saat ini Makanya saya asumsinya adalah di kisaran ini yang adalah wave 3 nya kita Dan setelah kita ngetes terhadap area tersebut Mungkin kita akan ter-decline terlebih dahulu Untuk ngetes terhadap bagian key supportnya atau key resistance sebelumnya Di kisaran area mungkin kisaran-kisaran ya 44 ribu Which means kita bisa melihat ada potensi Bitcoin mungkin ya Balik lagi ini adalah salah satu atau sebuah kemungkinan gitu Karena waktu saya bilang disini wave 1 wave 2 pun Ternyata dia nggak langsung begini kan Ternyata dia malah cenderung sideways terlebih dahulu Sideways yang terjadi disini itu sebenarnya wajar Karena menunggu keputusan debt ceiling yang di US kemarin gitu Waktu lalu sempat saya bahas ya Setelah keputusannya dijelaskan Terus Jerome Powell juga ngasih beberapa down positif untuk kripto Bahwa kripto di Amerika itu nggak akan di-ban Terbang lah Bitcoin gitu Akhirnya mendapatkan kejelasan untuk market Dan akhirnya para whales melakukan transaksi ya Break lasi trendline disini Dan sekarang posisinya kita testing terhadap area resistance yang berada disana gitu Nah tinggal pertanyaannya teman-teman Kalau misalkan pullback sejauh mana sih Nih kita akan gunakan Fibonacci retracement Untuk mencari tahu potensial pullbacknya dia Dimana area 50% itu berada di kisaran 44.395 dollar Ya kalau misalkan demikian Maka kita akan ngetes pada bagian atas resistance ini Sorry yang sebelumnya menjadi resistance ini Baru kemudian kita bisa meneruskan penguatan lagi Nah kalau misalkan Di luar dugaan kita Ternyata Bitcoin strong ya Di wave 3 nya dia langsung nge-break terhadap area ini Maka ada potensi Kalian bisa lihat ya Wave 3 itu Di 175 sampai 261,8% Probabilitasnya adalah 30% Jadi ada kemungkinan Bitcoin secara wave 3 Itu mungkin akan visiting langsung ke area 261,8% Fibonacci retracement Yang berarti berada di kisaran area 53.682 dollar Mungkin wave pullbacknya wave 4 nya itu sampai di kisaran area 48.000 Sebelum akhirnya kita melihat wave 5 nya itu cenderung lebih tinggi dan melewati higher Sorry melewati high sebelumnya Sehingga pada time frame daily Kalian akan melihat bahwa Bitcoin ini membentuk semacam higher high sequence ya Artinya sepertinya saya sampaikan waktu lalu Sebelum kita melihat Bitcoin memang penguatan lagi Kita perlu mendapat konfirmasi bahwa disini merupakan area bottomnya Bitcoin Sehingga dia start creating yang namanya higher high, higher low, sequence ya seterusnya Untuk kemudian testing terhadap area all time high Bitcoin di awal tahun 2021 ini Oke Nah so far kalau misalkan yang saya pribadi lihat seperti itu Antisipasi teman-teman adalah antara dua kemungkinan ini aja Break terhadap area 48.000 otomatis akan ngelit Bitcoin mengalami penguatan lebih signifikan Tapi kalau misalkan dia fail disini dan terdecline maka kita mungkin akan melihat proses koreksi lebih awal dan lebih cepat gitu Sebelum akhirnya kita lihat wave 5 nya dia itu finally bisa nge-break high sebelumnya teman-teman Oke Nah paling itu aja update saya seputaran Bitcoin untuk hari ini Thank you so much buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai Mudah-mudahan sih apa yang saya sampaikan disini tentunya bisa memberikan semacam referensi lah ya Untuk teman-teman melakukan analisis gitu Tentunya do your own research as usual All your decision itu based on analisa teman-teman semua bukan berdasarkan dari apa yang saya bagikan Jadi make sure kalian nonton ini pun juga harus bijaksana ya Dalam arti jangan sembarangan memanfaatkan outlook yang mungkin saya share melalui YouTube ini Untuk semerta-merta kalian transaksikan gitu Dan akhirnya Kayak tadi deh ada yang komen tuh ya bahwa katanya turun dan lain sebagainya gitu Padahal saya selalu sampaikan bahwa market itu adalah berbicara soal probabilitas gitu kan Dan ya kalau misalnya memang secara new sudah memberkat atau istilahnya sudah mengizinkan Yaudah paham juga gitu loh akhirnya kriptonya Tapi sekarang itu udah gak penting Yang penting adalah kita ngeliat bagaimana pergerakan Bitcoin ke depannya itu akan seperti apa gitu ya Karena so far tambahan lagi paling untuk teman-teman Untuk time frame daily good newsnya adalah kita bisa ngeliat si exponential moving average ini start to cross balik Dan kembali membawa atau membuild istilahnya bullish momentum untuk si Bitcoin Oke once again thank you very much for watching this video Kalau kalian nonton sampai selesai make sure kalian pencet tombol di handphone kalian atau di keyboard kalian Yaitu 3,25% Sampai ketemu lagi di video berikutnya Dan mungkin nanti di awal atau pertengahan ya Seperti yang saya sampaikan sebelumnya saya akan mengadakan live streaming Jadi stay tune teman-teman Injil itu di Instagram saya atau di Telegram saya Karena akan saya announce melalui 2 media tersebut Oke once again thank you very much sekali lagi Sukses buat teman-teman yang trading semoga profit dan semoga yang kesangkut akhirnya bisa dibebaskan ya Bisa lancar kembali dan nextnya bisa create profit lagi Sampai ketemu lagi di update berikutnya Thank you so much Cheers